Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys apa kabar semoga sehat dan baik-baik semua ya Oh ya guys sebelum menonton video saya silahkan di subscribe like comment dan share ya di video kali ini saya akan memasak gulai nangka capur potongan ayam kecil sebelumnya kita siapkan dahulu bahan-bahannya yaitu nangka muda yang sudah kita cuci bersih kita potong-potong lalu kita rebus terlebih dahulu nangkanya sebelum itu tambahkan dulu garam dan kita rebus sampai mendidih untuk melunakan langkanya dan kita siapkan juga untuk campurannya ayam dan kita potong kecil lalu kita siapkan juga santan siapkan santan cair dan santan kentalnya kemudian kita siapkan bumbu-bumbunya dalam mengelola nangka ini guys bisa dicampur dengan bermacam-macam bahan seperti ayam nangka campur jengkol juga bisa dan terserah sesuai selera ya guys lalu bumbu-bumbu tadi kita blender kecuali mengkuas daun salam daun jeruk tidak usah kita blender mengkuasnya kita tumbuk daun serai juga kita tumbuk serai nya ya guys lalu kita siapkan minyak kita panaskan di wajan untuk menumis bumbunya setelah minyak panas lalu kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita blender ya guys kita cemplungkan blendernya ke minyak yang sudah panas masukkan juga lengkuasnya dan tambahkan juga serai daun salam dan daun jeruk kita aduk-aduk ya guys seperti biasa tambahkan ladaku merita bubuk tambahkan juga gula merah jawa untuk menambah rasa guri di gulai nangka ini ya guys lalu kalau sudah cekium wangi bumbunya kita tambahkan juga ayam yang sudah dipotong kecil-kecil ya guys untuk campuran di gulai nangka ini saya mau pakai campurannya dengan ayam guys lalu kita aduk-aduk biar bumbunya tercampur ke ayam ini ya guys kemudian kita masukkan santan cairnya terlebih dahulu kita aduk-aduk kembali guys tambahkan sedikit garam kemudian tambahkan juga masaku penyedap rasa kemudian kita masukkan nangkanya ke dalam bumbu yang tadi sudah kita tumis dan kita campur dengan santan kemudian kalau airnya sudah sedikit berkurang tambahkan santan kentalnya di aduk-aduk kembali ya guys terus di aduk-aduk ya guys sambil menunggu nangkanya beberapa saat kemudian menunggu nangkanya sudah matang guys silahkan mencoba ya guys jangan lupa selesai 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 download channel kevan dv dengan cara subscribe hit comment dan share ya guys semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax